Hai teman-teman baju di luas sana, kali ini saya mendapatkan tiket masuk ke lubang buaya nih, harganya cuma Rp3.000 saja. Kemarin saya sempat tidak masuk karena tidak membawa uang. Seperti inilah suasana di dalam lubang buaya. Banyak pepohonan dan daun-daunan berbaringan, entah mereka capek atau entahlah. Nah, ini adalah petunjuk yang mana jika kita naik, maka kita akan memasuki monumennya. Jika kita turun, itu tempat olahraga. Nah, kita nanti akan menemukan sumur maut, rumah bersejarah, tubuh patung relif, museum pengkhianatan PKI, museum pasai ban, pakaian bekas darah. Oke, langsung aja kita ke bawah, kita ikut jogging. Dan ternyata ada anjing. Jadi setiap kesini, saya selalu bertemu dengan anjing. Entah kenapa, memang anjing itu. Itu benar-benar anjing, bukan rekayasa. Dan itu orang memasuki area parkir, bukan parkir, itu berbayar Rp2.000 kalau nggak Rp3.000. Lokasi olahraganya sudah paket lengkap, makanan, minuman, dan segala macam. Pokoknya nggak usah khawatir, bawa duit yang banyak. Baik kalian mau olahraga badminton, ataupun bahkan ikut bergabung dengan ibu-ibu, ataupun ya kakak-kakak yang disini. Kalian bisa bergabung langsung ke mereka. Dan saya langsung ke ujung, ingin melihat suasana seperti apa lokasinya, seluas apa lokasinya. Ternyata memang luas untuk olahraga, baik dalam segi olahraga apapun. Dan kita langsung ikut keliling di lokasi olahraga ini. Seperti inilah suasana mereka ketika berolahraga, tapi capeknya duluan. Maka mereka akan pergi ke tempat pembelian makanan, ataupun minuman-minuman lainnya. Supaya mereka lebih istirahat dan lebih tenang. Tetapi olahraganya hanya 1% saja. Makannya 90%. Itulah orang Indonesia. Saya berlarut-larut di sini, saya juga akan tertarik jadinya. Jadi saya akan cepat-cepat dan ibu-ibu juga pada melihatin saya, karena saya mengambil video dari dagangan-dagangan mereka. Entah mereka itu mengira saya apa, entahlah. Jadi saya cepat-cepat agar saya keluar dari perangkap-perangkap tikus ini. Preview lokasi tempat olahraganya sudah selesai. Kali ini langsung aja kita masuk ke monumen yang bersejarah. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki lokasi ataupun ruangan yang dijaga, kita diwajibkan membeli tiket terlebih dahulu. Dan tiketnya murah banget. Hanya 2 ribu rupiah saja. Kita dengan puas mengunjungi semua monumen yang bersejarah yang ada di lubang buaya ini. Kali ini saya akan ditemani mereka untuk menunjukkan monumen-monumen yang ada di lubang buaya ini. Dan ini adalah momen pertama kali saya masuk dan melihat langsung seperti apa kondisi yang ada di dalam lubang buaya ini. Dan ruangan pertama yang akan kita masuki yaitu ruangan Paseban. Di dalam ruangan Paseban, kita langsung disambut dengan sebuah pajangan yang berwarna putih yang sangat besar begitu jelas. Yaitu tentang pemberontakan G30 SPKI. Pemberontakan G30 SPKI adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada 1 Oktober 1965. Yang menyebabkan 7 perwira TNI AD beserta beberapa orang lain yang dibunuh dalam suatu usaha kudeta yang dilakukan oleh PKI. Dan selanjutnya kita akan masuki pakaian dan bekas darah. Di dalam ruangan ini terdapat 10 gambar ataupun foto para perwira yang sudah dibantai oleh G30 SPKI. Zaman dan generasi boleh saja berganti fakta pengorbanan ini adalah milikmu, milikku, milik kita. Sebagai bangsa yang besar yang selalu menghargai pahlawannya. Terima kasih dan selamat jalan saudaraku. Doa yang ikhlas selalu dinanti. Dan ini ruangan relik ataupun benda bersejarah. Di antara benda koleksi yang dipamerkan di ruangan relik merupakan pakaian yang dikenakan oleh para pahlawan revolusi ketika jenazah diangkat dari dasar sumur tua di desa Lubang Buaya. Benda-benda dan foto dokumentasi terkait Fritzen Sutoujo Sismumi Harjo adalah kimono berdarah dan dikenakan saat tewas. Tali yang digunakan untuk mengikat kaki dan tangannya. Perloji dan cincin kawin foto jenazah setelah diangkat dari sumur maut. Tanda-tanda kepangkatan dan jasa tongkat komando, wayat hidup singkat, informasi visum, atrevertum, jenazahnya, dan pakaian dinas. Ada pun peninggalan DI Panjaitan. Di antaranya tongkat komando topi berlubang yang tergantung di kamar tidur almarhum di tingkat atas rumah. Oleh sebab terkena peluru yang diberondong dari bawah. Peluru gepeng yang ditemukan di teras rumah di wayat hidup singkat, visum, foto jenazah ketika diangkat dari sumur maut. Cincin kawin dan celana tidur yang bernoda darah. Ini adalah benda-benda yang ditinggalkan oleh mejen S. Parman. Yaitu kain celana, meteran, cincin, balpen, bahkan kaos kaki, sigaret, dan juga ada satu peluru yang ditemukan di tengkora almarhum ketika diangkat dari sumur maut. Bahkan jam tangan yang masih dikenakan mejen S. Parman ketika diangkat dari sumur maut. Dan juga ada dompet, bahkan ada sisir rambut almarhum. Beserta rewayat hidup visum atrepertum dari zenazah. Ada pun peninggalan benda-benda mejen TNI M.T. Hariono, visum atrepertum dari zenazah, kecamata, dan tanda kepangkatan mejen M.T. Hariono, kain celana, dan bahkan cincin pernikahan. Ini benda-benda peninggalan legend Ahmad Yanni yang ketika tewas menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Pelakat rewayat hidup visum atrepertum dari zenazah, topi, dan tongkat komando peluru jenis kaliber 45 ditemukan di punggung kanan. Ada pun benda peninggalan dari mejen S. Suprapto, visum atrepertum dari zenazah, peluru yang diambil dari dada sebelah kanan, noda darah yang masih melekat di sarung dan kemeja, cincin pernikahan, dan tongkat. Ada pun benda-benda peninggalan letu P.A. Tendian di ruang relik Monumen Pancasila Sakti Jakarta. Di antaranya berupa rakyat tenis, alat pemutar musik yang berisi lagu kegemarannya, satu buah kamera, kartu pos, dan keker atau tropong. Alat ini bernama akualung tipe ABM-1M, yang digunakan sebagai alat pernafasan oleh IPAM-KKU-AM ketika mengangkat jenazah para pahlawan revolusi dari dalam sumur maut di lubang buaya. Radio ini tipe JRC-9, salah satu sarana komunikasi pangkostrak mejen Soeharto ketika memimpin operasi penumpasan G30 SPKI. Dan selanjutnya kita akan menuju sumur maut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.